Pembangunan, pembunuhan hari ini kita ada di bawahnya, salah apa? Apakah anak-anak orang yang menyebabkan ini anak-anak entusias? Nah, kalau di Bali ada juga seperti ini. Ada juga di Bali, di mana karena anak-anak terkenal di sini, jadi di Bali pertama kali. Anak-anak yang berangkat ke sini itu dari sesuai miskin. Miskin yang punya prestasi, dan baru pertama kali merasakan naik pesawat. Ya, mereka bangga sekali. Terus apa? Dia juga akan menceritakan nanti seperti apa. Kalau di Bali dia aman, selama aman, ya apa yang jadinya ada. Lalu di sini dia merasakan inilah budaya yang ada di Indonesia. Terutama yang di Bali, seperti ini nantinya akan menceritakan sama teman-teman. Kalau jumlahnya itu dari SMA, jumlahnya SMA, SMA 21, jadi kisah berita seada di Indonesia. Dan guru pendamping ada dua, satu dari minas pendidikan. Jadi jumlah keseluruhan 25, di tambah tiga guru pendamping 28. Berapa hari nanti di Indonesia? Kita kalau ini terhitung dari berangkat 28 hari. Jadi kita akan balik ke Bali di tanggal 20. Terus tempat-tempat yang akan didatangi nanti di mana-mana saja? Selain di Pepong, ke Pontianak Mas, Dek. Pak Pontianak juga ya? Iya, Pontianak. Ini artikan mereka semua ini termasuk guru yang nama ini kan cindu juga Bu ya? Iya, cindu semua. Katanya di sini juga bisa, tapi juga mereka juga sembahyang di Pepong ini, maksudnya sama dia, itu kok di mana? Sudah beda. Sudah berbeda. Kalau di sini kan, mungkin kalau di sini sembahyang pakai sarana. Kalau di Bali kita gunakan itu Bukong. Kalau di Bali itu mereka sembahyang dengan bunga, air, dan nyatuh api tadi. Bu, nama lengkap dan jabatannya Bu? Saya Loh Putu Surian. Jabatan? Jabatan saya kasih peserta didik bidang SMK, di Dinas Pendidikan Prevensi Bali. Makanan itu sama, makanan sama, anak-anak sudah suka, karena sama dengan yang mereka ada di Bali. Terus kalau masalah dengan kebudayaan, saya kira mereka dapat belajar dari kebudayaan. Kebudayaan Hindu seperti apa, terus di Kalimantan seperti apa. Jadi mereka lebih antusias, karena baru pertama kali ini anak-anak ke sini, jadi mereka antusias dengan lingkungan. Sering sekali mereka, kalau sudah kita ada di kudung, ya nanya seperti apa. Bu, kalau sekilasnya gitu, kota Singkawang ini seperti apa Bu? Menurut saya bagus. Bagus ya. Bagus, cuman lebih panas dari yang di Bali. Ya, lebih panas Bu? Lebih panas ya. Kalau di Bali dingin itu ya? Bukan, bukan dingin, panas juga. Panas juga, tapi lebih panas. Di sini lebih panas. Di Bali mungkin 27-31. Ada gerahnya anak-anak di sini? Ya, di situ karena terbeda. Jadi, di dunia ya. Ada recara tindak lanjutkan? Setelah kita kegiatan. Di apakah anak-anaknya caranya kita kembali? Oh, yang punya tindakan. Kita di penyedikan hanya mengarahkan siswa, siapa, berapa orang nanti yang maksudnya seleksi-nya itu tindak lanjutkan? Terakhir, Bu, satu pesan itu untuk masyarakat Indonesia khususnya, umumnya dari Timur- Timur Bali dan Kalibanan Barat itu terpesan sesuai dengan ini, dengan kebudayaan, juga menjajah kebudayaan, merawat keberagaman. Ya, program ini cukup bagus. Bagus, bagus. Jadi, anak-anak dapat mengenal bahwa Indonesia itu beragam kebudayaan. Tidak hanya Bali, tidak hanya Kalimantan. Semoga nanti anak-anak Bali dapatnya ke Sulawesi atau ke Jawa. Ya, seperti itu. Ajakannya, Bu, untuk untuk siswa menjaga Anda? Ya, siswa lebih aktif, gitu ya. Lebih aktif, lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.